Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa badai serta angin topan saat ini menghampiri Pulau Bermuda pada Kamis waktu setempat. Badai Nikol menerjang Pulau Bermuda dengan kecepatan melebihi 200 km per jam. Pulau yang masuk dalam wilayah teritori Inggris ini dilanda badai kategori 3. Angin kencang serta badai menerjang rumah warga meskipun rumah warga sudah dibangun dengan material kuat yang sesuai dengan cuaca buruk. Badai juga mengakibatkan mati listrik di 27.000 rumah warga. Keak otoritas mengimbau 65.000 warga bermuda untuk tetap berada di dalam rumah. Hingga Kamis sore waktu setempat badai melewati bermuda bagian timpun laut dengan kecepatan 145 km per jam. Hingga kini bandara serta sekolah di Pulau Samudera Atlantik ini masih ditutup hingga hari Senin. Badai mulai melemah dengan kategori 2 bergerak menuju Samudera Atlantik bagian tengah. Terima kasih telah menonton!